Seandainya CCTV lantai 2 dan nanti 3 rumah seguling serta jalan bangka itu ada mungkin semua akan lebih terang dan ibu mungkin tidak akan berani berpohong di depan peradilan begini. Terdakwa Richard Eliezer atau Baradae menanggapi keterangan Putri Candrawati yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Richard mengatakan, salah satu kesaksian yang tidak diakui oleh istri Ferdi Sambo itu adalah peristiwa perempuan menangis yang keluar dari rumah Sambo di jalan bangka. Saat itu, Richard diminta ikut oleh Putri Candrawati untuk mengelilingi daerah Kemang hingga balik ke rumah di jalan bangka. Baradae mengatakan, di rumah bangka sudah ada Ferdi Sambo bersama rekannya bernama Ko Elben. Menurut Richard, dalam rumah tersebut hanya boleh dijaga oleh dua ajudan yakni Matius dan Yosua. Kesaksian kedua yang juga diluruskan oleh Richard yakni perihal pengakuan Putri yang tidur selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Padahal, kata Baradae, ia sempat meminta petunjuk apakah perlu ajudan di rumah Saguling menyiapkan tes PCR pengecekan COVID-19. Ketiga, Baradae meluruskan keterangan Putri yang mengaku tidak mengajaknya menyimpan senjata ke lemari penyimpanan di lantai tiga rumah pribadi di jalan Saguling. Berikutnya, Baradae lagi-lagi membantah bahwa Putri tidak mengetahui soal skenario pembunuhan Yosua yang telah dibahas di Saguling. Padahal, kata Richard, ketika perencanaan disampaikan oleh Ferdi Sambo, ada Putri Candrawati di tempat tersebut. Tidak hanya itu, keterangan Putri yang mengaku tidak melihat jenazah Yosua saat tewas ditembak di rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri, Durantiga juga dinilai tidak benar. Sebab, kata Richard, sejumlah saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengaku melihat kamar Putri Candrawati dalam keadaan sedikit terbuka saat eksekusi dilakukan. Padahal, kata dia, ada bukti dan saksi yang melihat dan membenarkan adanya pemberian tersebut pasca pembunuhan terhadap Yosua. Terima kasih telah menonton!